Oke, balik lagi di ikatan, sudah saat Dream Team. Ya, kalian juga akan review pemain yang baru gue dapetin kemarin. Naturacer. Ya, ini sebenarnya... Aduh, kepencet pula. Ini sebenarnya gak terlalu gue pake sih di team. Soalnya gue udah live-in ya. Cuma, yaudah ya, kalau dapet ya gue review bentar ya. Oke. Naturacer ini bagus banget ya. Ya, ini lebih bagus dari yang lain sih. Apalagi yang busy ya. Cuma, masalahnya... Ya, untuk nyalain bone itu harus 5 skill time ya. Jadi, ini lebih efektif buat Jepang Ijo ya. Buat Jepang Ijo. Cuma kalau gak Jepang Ijo gak masalah ya. Ya, paling cuma nambah bone 1% dan main 5%. Main 5% gue rasa gak berasa ya. Kecuali kalian kumpulin 11 pemain main 5%. Itu baru berasa banget. Ya, soalnya perisai juga banyak ya. Ini tambah perisai 5%. Kemudian, ini juga ada perisai. Oh, bukan. Mana sih? Nah, ini juga ada perisai. Levin juga ada perisai. Banyak perisai ya. Jadi, gue rasa gak usah terlalu ngejar bone-nya sih. Cuma kalau kalian butuh shooter biru, ini solusinya. Sinaturizer ya. Dia low ball good. Dan dia bisa di FW enaknya ya. Jadi, gak hanya Tsubasa. Tsubasa harus dari AM menuju ke FW. Ini tinggal di FW doang ya. Dan dia bisa dapat road line pass dari si Mikael ya. Cuma ya, back sekarang nge-selin ya. Sekarang biasanya flying killer ya. Antara flying killer sama IM ya. Gue rasa bakal susah sih kalau langsung direk umpan ke Naturizer ya. Cuma ya, kita lihat saja nanti kalian aja ada situasi yang bisa bikin kayak gitu ya. Oke, untuk skillset-nya gue saranin kalian kasih headball ya. Supaya bisa buat counter Salinas atau mungkin Mitsu. Atau mungkin keeper-keeper ground killer yang lain ya. Banyaknya emang good semua ya. Dan momentum-nya juga bagus banget. Naturizer ini ya, shot-nya ya. Jadi, gak rugi jadi full shot-shooter ya. Sisanya bisa kalian taruh ke dribble. Atau mungkin Mitsu ya, buat Mitsu shot awal aja ya. Dribble buat ngecoh musuh ya. Jadi, emang shooter tuh perlu Mitsu sama dribble ya. Jadi, dia gak mepas ke pemain lain. Tapi, dia langsung bawa bolanya sendiri. Dengan stamina 1200, gue rasa ini bakal lumayan sih. Oke, kemudian kita lanjut ke LB. Gue shot-dribble, speed power aja. Ya, pass-nya gak usah ya. Karena gue rasa gue bakal jarang ngepass ya. Mungkin lebih sering dribble buat matchup sama back ya. Oke, mungkin itu aja sih pasifnya DFGK killer ya. Yang penting matchup sama defender gue rasa bisa lewat. Atau langsung shot ya. Karena dia punya tiga pilihan. Shot, wancu, atau dribble ya. Ya, karena tinggal pintar-pintar tebak-tebakan lah. Oke, itu aja mungkin. Dan, ini limit break-nya gue pinjam dari S-PATES ya. Jadi, nanti kalau S-PATES gue cukup, ya mohon maaf. Ya, kendala akun baru ya. Limit break-nya belum semua. Iya, kalian lihat. Limit break-nya belum semua ini. Palingnya beberapa doang. Untung udah superstar ya. Ya, untuk bisa bernafas dengan tenang. Oke, kita langsung PVP aja. Oke, beda yang join. Dan, tadi gue lupa jelasin ya. Ini bonusnya 60%. Bonusnya 16%. Ya, gue mentok di 17%. Karena ketambahan Levin. Karena Levin gak bisa ikutan main. Ya, gue gak masukin Levin. Ya, gue langsung ke Naturi saja. Dan, untuk review selanjutnya. Gue kemarin dapet si Salina sama Rival. Gue gak tau. Pengen review satu-satu. Atau langsung dua ya. Masalahnya. Apa namanya? Masalahnya kalau gue review langsung semua ya. Itu bonusnya gak bisa maksimal ya. Karena paling gue harus keluarin espadas. Itu juga nambah bonus. Dan keluarin komentar yang lain ya. Jadi, gue minta tolong kalian komen di bawah. Enaknya gue langsung semua bonusnya gak banyak. Gak masalah. Atau gue review satu-satu ya. Ya, akhirnya gue pakai bendirah Cina. Oke, ini persalinas. Gue rasa susah ini ngegulin pakai Naturisa ya. Karena pasifnya nyala. Mungkin nanti bopak kedua, gue coba taruh Naturisa jadi AM ya. Paling gak pasif musuh gak nyala. Ya, masalahnya udah kalah elemen masalahnya. Oke, dia bukan tipe bloker ya. Back tengahnya ya. Gue rasa bisa ini hotline langsung ke siapa? Hotline langsung ke Naturisa. Ah, gue lupa namanya. Oke, kita langsung aja. Nah, ini baru sticker. Ya, gue tetap cinta sticker lama. Oke, ini biasanya gue cari-cari full power ya. Cuma yaudah lah, kita langsung aja lah. Gak usah lama-lama. Ya, lagi itu pake friendly match ya. Gak usah ruker. Aku yakin kalian pasti bosan. Isinya lihat Raphael dribble terus sepanjang pertandingan. Ya, emang itu gunanya Raphael ya. Dia tukang cari FP dengan stamina cost zone dan startnya yang menggila. Aduh, offset dong. Kenapa ini buru-buru amat majunya Naturisa. Nah, gue mundurin lagi kali ya. Iya, ente terlalu buru-buru bro. Oh, mungkin gue bisa langsung ngepas ya. Ngepas ke belakang. Mungkin bisa, kita coba. Ini sebenarnya gue langsung shot juga bisa sih. Ya, sering banget ya. Keeper Petsu, Keeper Salinas. Pokoknya yang hijau-hijau tuh biasanya gue gak pernah nunggu FP. Cuma karena kita review-reval. Eh, ke-reval Naturisa. Kita fokus ke Naturisa ya. Kita coba, kita coba. Gak apa-apa, ngabisin stamina si Mikael gak apa-apa. Yang penting kita lihat hotline-nya. Kono Pointora. Lewat. Lewat. Emang ngeselin ini pemain. Terlalu OP. Dapat please. Gue pengen lihat hotline-nya. Dapat berapa start-nya. Astaga, masih lewat kesini. Oke, dapet. 27k. 27k. Nah, menurut gue lumayan sih. Oke, gue dapetnya lowball. Oke, let's go. Ini belum nyala ya. Pastinya belum nyala ya. Asalnya gue lupa. Dia gak match up sama Keeper atau BF ya. Mungkin kalau nyala, gue rasa tebus 30 sih. Nanti gue coba match up-in ya nanti. Iya. Makanya tadi gue sempat diem. Kok 27k? Ternyata pasifnya gak nyala. Kalian lihat. Pasifnya nyala padahal. Padahal pasifnya nyala. Si siapa? Salinas ya. Yose. Atau mungkin kalah pun. Ya bisa jadi sih. Sekarang emang, emang zamannya pun ya. Mau pemain sejelek apapun. Kalau bunya tinggi. Ya tetap, tetap gede start-nya. Oke, dia mau dribble shot mungkin karena udah crew powernya udah mentok. Tapi yaudah lah, gak masalah. Keeper gue juga es padas ya. Gue agak pedih ya kalau Keeper es padas atau Morisabi. Cuma kalau udah ganti Keeper. Waduh. Berat, 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 berat. Jangan marah, Nengda. Mungkin nanti ada pemain yang ngurangi Mike langsung sih ya. 10% atau berapalah ya. Iya, kalau gak gitu susah buat ngentiin ya. Gak ada MW yang bisa. Ya mungkin cuma Pascal sih. Cuma Pascal pun juga sering banget lewat ya. Gak 100% bisa. Wow. Dia gak ngesot ternyata. Offside. Match up. Nice. Ada Cals. Ya andalan. Emang Black sekarang tuh ngeselin. Kayak gak bisa di match up Black sekarang gitu. Kalau gak IM, Flying Killer. Kalau gak gitu start-nya tinggi banget Model Igawa. Aku akan berhenti melihat mereka. I, CERUNDA. Oke, mana, mana? Siapa kali? Ah, Naturreza. Naturreza, gue kasih bola. Oke, gue kesini dulu. Oke, kita langsung direct ajar, nanti langsung gue stop mungkin. Iya, soalnya nggak mungkin pakai wancun ya. Kalau gue wancun nggak pakai Dream Duo, itu bakal susah, karena momentumnya dikit banget. Ya kan, memang pemain broken, untung gue reroll. Ya, cuma kalau buat kalian yang nggak reroll nggak masalah sih. Soalnya game ini bukan buat PvP doang, cuma buat koleksi juga bisa. Masalahnya, kalau channel gue nggak reroll, gue gimana reviewnya dengan ha dan gun yang dikit. 30K, dengan tambahan siapa tadi? Dengan tambahan hotline ya. Kalau nggak ada hotline, mungkin A29K mungkin. Oke, langsung kita shot aja. Gure! Gila, keren banget sih Naturizer. Ya, ini buat solusi ke kalian. Kalau kalian nggak punya counter midzo atau mungkin salinas ya. Salinas yang merah ya. Bisa. Kalau hackball atau mungkin kalian bawa lobuler, tinggal ditendang. Tanya tinggi banget soalnya. Ya, ketangkep. Mungkin tadi ketolong, apa namanya? Ketolong good-nya ya. Makanya gue saranin, kalian main hackball atau lobball ya. Saya usahain nggak match up sama bad. Supaya nggak kena insect master atau playing ball killer ya. Oke, aku nggak dapat bola lagi. Ya, mungkin nanti gue coba taruh di AM kali ya. Supaya pasti tuh sudah nyala ya. Intar saya, berapa L? Aduh! Sudah rainbow buatnya. Oh, oh. Totem bawa bola. Totem bawa bola. Totem bawa bola. Ya, itu salah satu keluh kesah bawa totem. Nggak enak banget. Aduh, offset nggak nih? Jangan offset dong. Aduh! Offset ternyata. Iya, masanya gue review. Si siapa? Si Naturisa. Ya, jadi gue males banget kalau nendang pakai pemain lain. Selain Naturisa. Mungkin, mungkin nanti harusnya gue match up dulu ya. Match up, kemudian Watsu. Tapi tetap susah sih. Matsuyama sekarang punya Intercept S ya. Kalau ownernya mau beli. Iya, Intercept S susah banget buat lewatin Matsuyama. Orang pakai aja kadang-kadang. Pokoknya kita coba taruh di AM ya. Supaya pasti musuh nggak nyala. Nanti kita coba South Ground mungkin. Contohnya tadi South Ground jadi FW itu nggak goal. Atau mungkin gue kejauhan yang shotnya ya. Cuma ini udah bagus kok. Tapi kalau gue suruh milih Levin atau si Naturisa. Nah gue pilih Levin ya. Karena Levin bisa memperkuat keeper. Dan gue kalau nggak goalin pakai Mikael aja. Iya nggak usah yang lain. Udah cukup. Ini orang cukup buat goal ini. Ya dan jangan lupa nanti coba komen. Ini mending langsung barengan sama rival gue reviewnya. Atau satu-satu ya. Supaya dapat tambahan ini. Tambahan goal-nya si Fades. Ya walaupun cuma 2,5% sih. Tapi ya tetap lumayan. Oke musuh punya keeper super sup. Wow ada Genzo ternyata. Ada Genzo kemudian ada Nato DC. Gue udah nggak ngeri Nato DC sekarang. Gue lebih ngeri Roberto. Aranjinya yang selain Aranjin. Oke dia ganti keeper ternyata. Tapi dia keluarin si... Siapa? Sorimachi ya. Berarti Bonnya juga keluar. Bonnya kurang berapa itu? 2% mungkin. Oke Mikael lagi. Oh bukan Sorimachi. Siapa tadi yang keluar Ben? Yosikoi! Yosikoi! Sopra! Oh yang keluar itu. Si Ken. Si Ken. Gue bisa kesini. Oke let's go. Gue rasa ngapain ini. Lepas mungkin. Ya kalau nggak punya Raphael. Emang agak bimok sih. Kasih bola ke siapa ya. Lalu gue langsung ke Raphael ya. Cari full power. Kemudian kalau hampir penuh tinggal gue pas ke FW atau pin ke Mikael. Kalau emang udah pas FW ini. Oke gue dikasih bola. Makasih. Orang terlalu hemat stamina. Nah. Ntar gue bilang makasih dulu. Arigatou! Ya harus apa namanya? Harus naturalisya yang nadang. Gue nggak mau kalau nggak nanti bisa. Gue bisa bantu. Tapi kalau gue apa? Pas ya gue ngerikan auto intercept. Tapi ya kita coba aja lah. Masalah gue belum punya pasnya Misaki ya. Kapan dikasih pas? Ya gue dapat yang agak masalah sih. Maaf. Ini nggak punya sama sekali masalah. Oke lewat. Loading agak lama. Mohon maaf. Please jangan auto intercept. Yay! Dapat! Sekarang hackball nya. Ya ini tanpa hotline ya. Berarti ya bener 29k. Nah beda 1000 ya tanpa hotline. Dan cuma S1. Cuma S1. Belum S10. Overhead jok. Emang paling enak naturalisya subasai itu. Kaliannya good semua ya. Dan momentumnya bukan kaleng-kaleng. Yuga juga bagus. Tapi kan Yuga cuma normal. Hack sama low nya ya. Tidak naturalisya subasai. Dan naturalisya itu bisa FW enaknya. Bisa FW. Jadi kita lebih gampang lepasnya. Sogan Jani. Aduh. Ya ini PC memang kadang ngeselin sih. Soalnya Master Catcher ya. Jadi nggak bisa lost ball ya. Kalau kadang lost ball dia tetep tertangkap ya. Aduh. 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 Soalnya ini akun baru ya. Bipinnya masih dikit banget. Dan gue nggak yakin. Bahkan mainin naturalisya ya. Karena gue lebih pilih levin daripada naturalisya. Walaupun dari segi start. Nogor asal lebih bagus si levin. Tawak naturalisya ya. Cuma kan ada bone ya. Itu memperkuat keeper. Kita kalau lawan mikael itu memperkuat keeper bukan pemain ya. Ocoman kayak gimana. Kalau ada mikael itu susah. Nah kecuali kalian taruh awi mungkin di AM tengah ya cuma tetap aja biasanya sama FW siapa match up nya ya Oh intercept Oh dia pilih saya pilih naturis ya daripada pakai ya daripada pakai siapa si ini aku pilih intercept aja lah kayaknya dia bakal ngepas ke sorimaji Oh dia nge-trap ternyata gue kira bakal ngepas sorimaji Oke kesalahan Oh dia tetap pakai naturisya Oke duel naturisya mungkin judulnya Oke dia mau ngepas mungkin ya karena habis ini ya bakal match up sama nah ini dia girls Iya yang tempat black tengah kalian taruh anti fighting killer atau iya udah cukup sih itu ya dengan keeper soft ground killer udah cukup iyo seh oh bukan itu sih Zaki ya iyo seh Oke ke dapat bolanya lagi sini Oh kejauhan jangan dong please please dapat 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 oke 29500 ya tanpa hotline Oke ke shot ground aja mumpung untuk masuk otak penalti ya Ayo ya berasa kalau lawan salinas bisa sih cuma ya tetap usahain paintball ya kalau sobrom ya mungkin itu menang elemen doang tapi kalau dari segi start aku rasa agak kurang ya tapi ya usahain flyingpull lah bisa harusnya tapi paling susah itu kasih flyingpull itu kalau lawan igawa serius soalnya dia nggak ada apa dia punya recover ya jadi cepet banget balik gawangnya keadaan or atau aroon atur zat apa yang tadi yukido amson ya Tadi robonya bisa masuk ya rangenya mungkin oke waktu tinggal sisa berapa gue belum usah pakai kami Kekau oke akhirnya Mikael besok beraksi Kita lihat, sunnah, sunnah, tapi harusnya bisa ketakkep sih ya, pakai, siapa namanya, pakai spada sih, masa gak ketakkep? Oke, saya masih belum full power, saya merenai gak? Ya, gue nge-push dari, mana sih? Platinum ke SS, itu sih Mikael semua, serius. Ya, daripada defense, lebih ke banyak-banyakan goal sih, soalnya emang udah unstoppable ini pemain dia, ya berhadap di tiang atau keeper RNG lah. Ya, soalnya langsung Rafael cari FP, kasih ke Mikael, gitu terus polanya ya. Ya, gak semua sih, cuma emang pola itu paling efektif ya, daripada kita kasih ke FB lain ya. Karena emang start-nya si Mikael ini masih broken banget, dan kita mungkin perlu nunggu keeper biru, keeper biru yang baru, buat nge-counter. Oke, naturisa, tetap gue kasih fullnya. Ya, maksa banget. Intercept kah? Gue rasa enggak. Ya, enggak, tapi tetap gagal ya. Tapi emang OP banget sih, ini siapa namanya? Ini Rafael ya, buat cari-cari full power ya. Oke, waktu habis. Ya, ini naturisa bagus banget, apalagi kalau kalian main Jepang 60%, ya gue saranin kalian gajar. Buat solusi ketemu keeper merah ya. Banyak kan hijau lemah di merah, dan naturisa ini itu solusinya. Buat kalian yang main Jepang 60%, ya. Tinggal kalian colok Heikbol, atau mungkin kalian colok Sergon, enggak perlu colok sih. Yang penting, ternyata buat keeper merah lah ya, jangan hijau kayak tadi ya. Itu emang maksa banget. Cuma ya, karena gue review ya. Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih yang udah menonton, dan sampai subscribe. Bro, terima kasih semangat di video. Sampai ketemu di next video. Sampai ketemu di video. Sampai ketemu di video.